Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...menggelar Turnamen Futsal dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda atau HSP yang ke-93 tahun. Turnamen Futsal antarkelorahan sekota Palopo ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Palopo, Sulkifli Halid... ...di lapangan Futsal Sinar Setuju, Rabu 27 Oktober 2021. Sulkifli Halid dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pengurus KNPI Palopo... ...yang telah melaksanakan Turnamen Futsal antarkelorahan sekota Palopo. Turnamen Futsal tersebut dinilai luar biasa karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19... ...di mana tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk turnamen tersebut memberikan nilai positif karena anak-anak muda bisa produktif... ...di tengah pandemi corona yang masih berlangsung hingga saat ini. KNPI sebagai Induk Organisasi Kepemudaan tidak bisa dipisahkan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dibaratkan KNPI seperti anak dan bapak dengan Dinas Pemuda dan Olahraga... ...terkait pengembangan dan pembinaan kepemudaan. Apalagi dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun 2021 ini... KNPI Palopo menggelar Turnamen Futsal antar anak muda sekota Palopo... ...sebagai bagian melibatkan pemuda dalam olahraga. Sementara itu Ketua KNPI Palopo Umar SEMM mengatakan... ...turnamen Futsal tersebut diikuti oleh kelurahan yang ada di kota Palopo... ...dan akan berlangsung selama dua hari dengan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Tujuannya ialah meningkatkan solidaritas serta silaturahmi antar pemuda. KNPI Palopo kata Umar akan terus membuka ruang yang sebesar-besarnya... ...kepada semua komponen pemuda untuk menggali sekaligus mencari talenta baru... ...khususnya di bidang olahraga futsal. Melalui Turnamen Futsal tersebut, Umar berharap... ...kegiatan ini dapat melahirkan atlet futsal berprestasi di kota Palopo. Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak... ...yang telah membantu terselenggaranya Turnamen Futsal antar kelurahan sekota Palopo... ...terhusus pengurus KNPI Palopo. Wartawan Koran Seruya Ayub Sadega melaporkan dari Palopo, Sulawesi Selatan.